Kalau cuma mengkritik satu kubu, tapi Anda tutup mata sama kubu Anda sendiri, itu namanya munafik. Jadi, jangan so'anti rasis dan anti politik identitas. Karena orang-orang rasis, orang-orang yang main politik identitas, itu datang dari kubunya Anies Baswedan ini. Apakah Anda pikun dengan Nenek Hindun? Atau apakah Anda mau menolak dengan Pilkada DKI tahun 2017 silam itu? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya kadang heran dengan kubu sebelah ini. Kalau menghina orang lain, semangatnya luar biasa. Tapi ketika balik di ejek, langsung kena mental. Playing victim dan mewek berjemaah. Sudah jelas kalau sebutan kadrun itu ada untuk mengimbangi narasi cebong. Kedua istilah tersebut adalah labelisasi yang muncul karena adanya polarisasi di tengah masyarakat Indonesia. Nah, penyebab polarisasi di masyarakat tersebut salah satunya adalah calon yang sekarang diusung oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Rasid Baswedan. Maka rasanya agak lucu kalau Nasdem mengkritik penggunaan kata kadrun. Padahal, orang yang menyebabkan muncul istilah tersebut adalah calon presiden pilihan Partai Nasdem saat ini. Saudara, penyematan label Nasdrun dinilai sebagai manifestasi sikap rasis, glorifikasi politik identitas, dan ekspresi kebencian bernuansa sara. Alias suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun pada kesempatan ini, saya mau beropini bahwa kadrun artinya kadal gurun. Kadal adalah hewan, dan gurun adalah nama tempat. Lalu, di mana rasisnya? Kalau memang tidak suka manusia disama-samakan dengan hewan, maka relawan Anies Baswedan sebaiknya menghimbau kepada barisan mereka sendiri agar tidak menjuluki kelompok lain sebagai cebong. Atau, relawan Anies Baswedan juga bisa berjuang bersama Nasdem lewat jalur parlemen untuk membuat undang-undang pidana bagi mereka yang menyamakan manusia dengan hewan. Nantikan bisa senjata makan tuan. Kelompok sampean yang suka kofar kafir juga bisa kena pidana. Jangan ngeles kalau kafir cuma sebutan untuk non-muslim. Kafir juga artinya binatang terburuk. Kalau cuma menkritik satu kubu, tapi Anda tutup mata sama kubu Anda sendiri, itu namanya munafik. Jadi, jangan so'anti rasis dan anti-politik identitas. Karena orang-orang rasis, orang-orang yang main politik identitas, itu datang dari kubunya Anies Baswedan ini. Apakah Anda pikun dengan Nene Hindun? Apakah Anda mau menolak lupa dengan pilkada DKI tahun 2017 silam? Rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar itu bertujuan untuk terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada pemilu 2024. Tindakan tersebut akan membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat Ujar Jati. Pelabelan Nasdrun itu menunjukkan kekerdilan sikap dan ketidakmampuan bertarung di arena gagasan dan karya. Kami bersimpati dan memberi dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala risiko politiknya. Lanjutnya. Saudaraku sebangsa dan stana air para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Nasdem sendiri telah gagal dalam kaderisasi. Tidak punya kader berkualitas untuk dimajukan sebagai calon presiden sehingga harus memungut bapak politik identitas dari tempatnya. Lalu yang dipungut pun miskin gagasan dan karya. Apakah ada gagasan Anies Baswedan saat kempanye yang terrealisasi? DP 0 rupiah OKOC sumur resapan naturalisasi membangun manusia bukan benda mati semuanya itu gagal total. Jangankan manfaat lah bohong targetnya saja sampai ada yang dikurangi 90% ada pun Tugu Jalur Sepeda Jis Colorful Genteng itu malah bertentangan dengan gagasan Anies untuk membangun manusia bukan benda mati. Semua yang dibangun oleh Anies Baswedan Firaun pun bisa membuatnya. Bedanya Firaun tidak pernah ada dana khusus untuk beli penghargaan. Jadi Partai Nasdem ini ibarat pengusaha mau jualan handphone karena gak bisa menghasilkan handphone akhirnya dia mungut handphone reject entah dari mana. Lalu sekarang ngomong gagasan dan ide kalian ngacang gak ya? Lalu soal pintu perubahan bagaimana mungkin Indonesia mau berubah kalau yang dimajukan adalah orang yang menjadi penyebab munculnya polarisasi. Anies Baswedan dianggap sebagai lawan politik rezim saat ini sementara lawannya mengklaim kalau Anies Baswedan hanya keturunan Yaman yang mau menghancurkan Indonesia. Tidak ada pintu perubahan yang bisa terbuka. Polarisasi menyebabkan seolah hanya ada dua pintu di masyarakat dan Nasdem hanya pindah dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Kesimpulan saya kata kadrun ada karena kelompok sebelah menggunakan label cebong label bazir PKI dan lain sebagainya. Nasdem asalnya berada dari kelompok yang dilabeli cebong dan PKI. kini pindah ke kubuh yang dilabeli kadrun. So kata Nasdem adalah konsekuensi logis karena Nasdem pindah ke kubuh yang mendukung polarisasi yang menggunakan label cebong. Kalau tidak mau dianggap kadrun maka beranguslah lebih dahulu mereka-mereka yang suka teriak cebong. Apakah Anda sudah paham? Salam hormat Salam NKRI Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid pegal-pegal dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu bukti menjadi saksi. selamat menikmati.